Halo selamat pagi siang sore dan malam untuk tema hari ini adalah update stok untuk ikan aquascape ya jadi saya sebenarnya memesan lima kantong tetapi hanya datang tiga kantong itu sudah umum terjadi ya karena biasanya stok ikannya itu habis jadi nanti hanya dikirim sisanya saja contohnya untuk hari ini saya hanya mendapatkan tiga kantong saya yang pertama ini adalah sebat eh paradis ya atau cupang paradis ini cocok untuk ikan aquascape dan ini ikan ini jarang ada di toko ikan hias yang umum ya Nah oleh karena itu kalau kita misalnya jualan untuk ikan-ikan ikan misalnya spesifik ke satu hal misalnya jualan ikan hias aquascape Nah kita harus mengisi ikan-ikan yang khusus untuk aquascape juga salah satunya adalah ikan paradis ini ikan paradis ini kan jarang ada di toko ikan hias umum ya Nah jadi kita harus isi stok agar menjadi nilai plusnya begitu juga misalnya kalau toko ikan hiasnya itu fokusnya ke ikan predator Nah kita harus isi ikan predator yang tidak umum yang ada di kios ikan hias yang pada umumnya misalnya kita isi dengan ikan ikan-ikan predator yang langka misalnya yang bisa yang shortbody bisa yang platinum atau jenis-jenis ikan yang langka nah ini saya hanya membeli 15 ekor saja ya untuk satu kantong jadi enaknya kalau kita sudah kenal dengan Hai pengepulnya itu kita bisa meminta berapa ikan yang kita kirim yang yang dikirim ke kios kita maksudnya nah disini hanya mengisi 15 ekor meminta untuk diisi 15 ekor saja nah jadi kebetulan di tempat saya itu itu banyak sekali kios ikan hias ya Nah misalnya disini kios ikan hias besar Nah di sini ada kios ikan hias besar lagi di sini ada kios ikan hias besar lagi nah di tempat saya itu ada di tengah-tengah sini jadi kios kecil aja Nah jadi biarpun saya menyetor bukan menyetor apa meminta ikan hias kecil maksudnya meminta untuk mengirim ikan hias dalam porsi kecil ya maksudnya dalam hanya beberapa kantong saja maksudnya pasti tetap akan dikirim karena akan melewati jalur tadi itu jalur yang disini jadi pasti nanti akan berhenti di tempat saya yang disini juga jadi itu untungnya kalau kita di area kita ini banyak dilalui oleh kios 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 ikan hias besar tapi kelemahannya atau ke kekurangannya ya nanti kita harus bersaing dengan kios kios besar yang tadi itu yang saya sebutkan ada disini ada 123 berarti ada tiga ya Nah selain itu juga ada satelit-satelitnya juga kios kios kecil-kecil juga yang seperti saya juga yang umurnya pendek belum sampai dua tahunan mungkin hanya beberapa tahun yang kios besar tadi itu sudah lebih dari lima tahun jadi sudah saya saya hitung itu kios kios yang sudah stabil ya secara pemasukan nya itu sudah stabil karena sudah lebih dari lima tahun berdiri nah jadi itu enaknya kalau kita banyak kios itu nanti suppliernya itu mau kita pesan dua kantong atau satu kantong aja tetap aja dikirim karena itu jalur yang nanti akan dilalui oleh si supplier tersebut nah kemudian yang kedua itu adalah ini adalah koridoras paleatus ya jadi ini biasanya dibeli oleh para skaper untuk membersihkan Hai fungsinya untuk membersihkan dasaran akuarium karena dia ini ikan dasar juga walaupun dia sebenarnya kurang efektif tidak se-efektif ikan alga-eater itu seperti alga-eater contohnya Otto apalagi ya Chinese alga-eater sama Siamis alga-eater dan sebagainya itu ikan yang merah itu saya lupa namanya yang seperti helikopter itu nah itu sangat efektif galarufa juga sangat efektif juga untuk membersihkan alga kalau ikan ini hanya bisa untuk membersihkan dasaran saja tetapi tidak bisa untuk membersihkan alga kalau misalnya agak ada alga di sini yang hijau itu nempel-nempel di kaca ini dia tetap tidak bisa untuk membersihkan itu nah namun ikan ini tetap juga menjadi favorit untuk para skaper ya untuk hiasan karena dia ini lucu gerakannya sering juga disebut juga ikan tikus ya karena gerakannya hanya lucu dan bergelombol nah disini saya hanya pesan beberapa ekor saja mungkin 35 atau 30-an Hai nah kemudian yang ketiga ini adalah ikan ruby bab ruby bab ini juga sangat jarang di kiosk ikan hias umum ya ini biasanya ada di toko-toko ikan hias aquascape jadi ini bentuknya seperti Sumatra Tiger bab itu hanya bedanya dia badannya lebih lonjong dan ini biasanya nanti banyak sekali yang yang suka itu biasanya yang suka pembeli maksudnya itu adalah pencinta-pencinta ikan bab ya jadi ada juga penghobi ikan hias itu yang mengoleksi khusus untuk ikan-ikan yang jenisnya itu masuk keluarga bab contohnya seperti ini ada ruby bab nanti ada Odesa bab ada giant bab ada apalagi ya Sumatra bab pokoknya banyak ceker bab pokoknya nanti mereka koleksi itu semua jadi ada juga yang fanatik dengan ikan-ikan yang jenis bab ini walaupun tidak banyak ya tetapi ada nah ini salah satu kelebihannya adalah ikan ini tidak seagresif Sumatra bab ya jadi ini bisa digabung dengan ikan-ikan yang karakternya pendamai beda dengan Sumatra bab yang kadang agak jahil ya kalau yang ini dia lebih santu ikannya lebih kalem jadi cocok untuk eh digabung dengan ikan-ikan yang karakternya pendamai kemudian karena dua kantongnya itu kosong ya dua kantong ikan yang saya pesan itu kosong nah saya gantikan dengan membeli peralatan dan akuarium karena katanya harganya sedang turun ya Nah saya beli dua saja jadi dua ini po ph 1200 sama ini hitter Hai 1202 biji saja karena lagi musim penghujan ya jadi kemungkinan hitter ini nanti berfungsi maksudnya bukan berfungsi apa cepat lakunya karena mungkin banyak yang membutuhkan karena kan kalau musim penghujan itu kan udaranya dingin ya jadi butuh untuk pemanas nah ke enakan enaknya saya Hai apa tuh punya supplier tadi tuh supplier yang sering mengantar barang ke saya dia memberikan Hai saya mungkin karena tahu toko saya masih kecil ya kios saya ini masih kecil jadi membeli saya harga grosir tidak perlu membeli banyak tidak perlu misalnya membeli 10 atau 5 nanti harganya grosir cukup membeli dua biji saja nanti harganya sudah dihitung agak grosir jadi itu enaknya kemudian ini juga soleh karena itu saya beli dua-dua semua ini dua ini dua jadi biar nanti dihitung agak grosir nah sebenarnya kalau beli banyak lagi mungkin harganya lebih murah lagi ya tapi karena Hai kios kecil yang mungkin secara apa modalnya juga pas-pasan jadi disesuaikan dengan modal juga jadi tidak perlu besar pasak daripada tiang ya jadi sesuaikan dengan eh kemampuan juga Hai nah keuntungan atau kenakan kit kita membeli alat-alat akoram seperti ini ya Nah ini tuh lebih sebenarnya lebih apa ya lebih mudah daripada kita membeli ikan ya kalau membelikan itu kan Hai kemungkinan resiko tertingginya akan mati ya mati kemudian rugikan kalau mati Nah kalau ini kan kalau membeli kayak peralatan akwarium kayak ini tuh itu resikonya malah kecil karena kalau misalnya rusak-rusak maksudnya merusak karena pabrik ya karena kesalahan pabrik Nah itu bisa kita tukar dan ini tidak perlu kita apa-apa yang cukup ditaruh di etalase saja nanti tidak akan rusak dan tinggal tunggu pembeli saja nanti kita sudah akan mendapatkan untung beda dengan kalau kita membeli ikan itu set membeli ikan ya karena harus mengganti air mengasih makan mengasih aerator yang memakan biaya operasional juga ya pakai listrik juga kan itu pakai makan juga dan seterusnya jadi eh sebenarnya lebih enakan jualan ini tadi jualan alat-alat akwarium tetapi ya yang kurang menarik kalau tidak ada ikannya ya yang kedua juga ini keuntungannya kecil jadi kita tidak bisa ngambil untung terlalu banyak beda dengan ikan kalau ikan kalau kita pandai merawatnya kita bisa untuk besar tetapi kalau tidak bisa pandai merawatnya ya nanti akan rugi terus biasanya kalau untuk alat-alat ini untuk keuntungan itu biasanya hanya diambil sekitar 20% saja sebentar kalau ikan itu bisa kita ambil keuntungan 100% jadi misalnya harga ikan seribu kita bisa jual 2000 misalnya kalau alat ini harganya 8000 nah kita jual jadi 10.000 nanti jadi seperti itu ya jadi ini adalah pengalaman saya mengisi stok ikan hias khususnya untuk ikan hias yang aku skip ya Oke sampai disini saja selamat pagi siang sore dan malam